Oke Brother ini kita akan uji coba ya hasil modifikasi pelampung gensin ya ini motor smash ya smash nah ini yang belum dimodifikasi ya Brother ya Nah tuh ya ini masih hasilnya ya ini tatakannya yang bawah yang untuk gensin habis masih aslinya sedangkan yang ini yang udah kita modif ya ini udah kita modif ya kita akan tes ya dua-duanya hasilnya kayak gimana kita akan kita kontak dulu ya ini kita kontak ya Nah ini jarumnya di angka E ya sekarang kita akan colokan yang yang ini dulu yang belum dimodifikasi Oke Brother ya ini udah kita colok ya ini yang yang belum dimodifikasi colok ya Nah lihat ya jarumnya itu naik satu satu strip ya naik di garis yang merah itu ya tuh garis yang merah ya dia naik ya ini kita gantung nih tuh kita gantung ya ini berarti kan habis ya seharusnya dia bisa sampai eh ya kalau untuk fullnya sini bisa sampai full ya ini kita full-in ya tuh ini full jadi ini kekurangan pelampung bensinnya ini kurang turun aja ya karena ini pelampung yang kwekw ya ini ini merek OSK dan yang satunya satunya merek power boy lampung yang kemarin kita bilang nggak bisa ya ternyata dua-duanya bisa ya cuma kurang kurang masuk doang ini soketnya Oke sekarang kita akan tes yang hasil modif ya Oke brother ini yang hasil modif ya udah kita colokin ya yang ada ping-pingnya ini nih yang ada pingnya ini yang hasil kita modif ya jadi ini kita turunkan ya jadi supaya dia bisa lebih lebih ke bawah lagi tuh ya dia bisa lebih ke bawah lagi nah ini kita akan coba cek ini bencinya full ya ini kita full-in ya ini kita turunin seret tuh bisa sampai eh ya wah mantul sekali ini modifnya ini berhasil ya